Oke kembali lagi ke channel sederhana ini, kali ini gue mau review Blue Yeti Nano Ini yang Blue Yeti Nano ya Oke, langsung aja ya Ini gue udah unbox, kita langsung review Dan biar tau juga deh ngeliat gimana, dapetnya dapet aja Langsung aja ya Oke, sekarang kita udah di posisi Udah ada laptop Dadah, Yeti Nano nya sama ini boxnya Ini boxnya kita buka ya, supaya kalian tau isinya kayak gimana sih pas beli kalian dapet Jadi ini sebenernya gue beli second dan gue beruntung banget karena ini kayak orangnya baru post Berapa hari dan gue langsung menemukan orang ini Dan pas gue beli ternyata ada orang juga, ada orang yang nawar Entah kenapa kayak Blue Yeti Nano tuh bukan Nano aja, Blue Yeti tuh kayak agak langka ya Pas gue nyari di Tokopedia juga harganya yang baru tuh lumayan mahal Yang Blue Yeti aja 5 juta, yang Nano 4 juta Kebanyakan tuh PO-PO dan harganya mahal dan stok yang ada stok juga cuma hijau Oke, jadi kali ini Sekalian kita unbox, kalian bisa nilai segitu lah ya Kenapa mungkin ini apa worth it kah Atau kenapa bisa sampe Agak langka dan harganya mahal Padahal ini tuh di luar sana tuh harganya gak semahal Di sini, iyalah ya pajak Jadi di dalemnya tuh kalian akan dapet kayak ini Yang pertama ini disuruh download Disuruh download Blue Serpa Jadi kalo kalian beli, kalian mesti download Blue Serpa Diskon Kartu diskon Ini petunjuk, petunjuk, petunjuk lagi Ya petunjuk-petunjuk aja Dan pengawet Dan di dalemnya tuh ada gabus Dan ini tuh rapi banget Jadi kalo kalian mau taro ini lagi, ini tuh aman banget Kalian juga udah dapet kabelnya Dan tapi, kalian tuh gak dapet ininya Pot filter Pot filternya ini gue beli Gue beli merek Samsung Karena gue nyari yang Yang di Nano tuh gak ada Jadi akhirnya gak apa-apa lah ya Dan ini gue gak tau sih cara pasangnya tuh kayak gini atau enggak Cuma Karena gue gak ngerti dan Gue mau ambil cara stipelnya aja Jadi gue tinggal kaiting di sini Dan gue langsung boge kesini Padahal caranya pasti bukan kayak gini Lihat aja tuh jadi aneh Gara-gara gue Tapi ya udahlah ya Ini tuh berfungsi Jadi kalo kalian beli ini juga Beli Yeti Nano Kalian pertama-tama install Blue Serpa Lalu di sini nanti kalian install-install gitu lah Dan kesalahan pertama gue adalah Dan gue kan pake Audacity Jadi pas pake Audacity itu Jadi tuh bagian atas ininya Itu harusnya dipilih yang Yeti Nano Dharus yang paling bawah sini Rodeck rate-nya Pilih yang 4.4100 Jadi karena kesalahan itu Suaranya tuh jadi aneh Karena waktu itu awalnya gue gak install Dan gue so-so-so-so-kehidean So-tau Oke dan Kenapa sih milih Blue Yeti ini? Pertama Karena Sebenernya gue sedikit cerita ya Dan buat apa sih gue pake Blue Yeti Nano ini Karena lagi Covid-Covid kayak gini Di luar sana tuh banyak banget yang kayak Dabbing-dabbing gitu Yang jadi mereka gak bisa kerja Gak bisa akses ke studio Dan gak dibolehin masuk kerja Jadi Mereka pun di rumah juga banyak keluarganya Banyak orang yang gak memungkinkan dia tuh Nge-rekam suara mereka Untuk proyek yang lagi mereka jalanin Terus tiba-tiba gue dapet dikontek sama orang Yang mereka tuh sebenernya Udah nge-hire orang Cuman mereka tuh gak bisa akses ke studio-nya Karena Covid Jadinya dia cari orang online Padahal suara gue aneh Sengau-sengau kayak gini Dia lagi bikin suatu game gitu lah Jadi singkat cerita Dia tuh jalanin gue Untuk coba tolong cari mic Di kampung tuh adanya apa aja Di Indo Dan pas gue ini-ini yang rode Dia bilang Kalo yang rode sih Bagus Cuman Kamu harus beli Lebih banyak peralatan Perintulan lainnya Lalu itu Cobain kayak merk-merk lain Sama Katanya kayak koden Mesti beli koden Suara apa segala macem Nah Untuk itu dia saranin gue Beli Blue Yeti Atau gak Snowball Jadi untuk orang-orang yang kayak Dabbing-dabbing dan voice over Paling banyak itu Pakainya Blue Yeti dan Snowball Kenapa? Karena jernih suaranya Dan Dan itu tuh pokoknya Udah deh Udah perk Gampang Pakainya Dan udah Cuman perlu ini doang Lo gak perlu Pakai alat-alat macem-macem Apalagi yang mahal-mahal Cuman perlu tambahin pop filter Dan lo sudah bisa merekam Dan hasilnya tuh udah Rekaman setara studio Gitu sih katanya Jadi kalo kalian penasaran Gimana sih suaranya Ini langsung Kita Tunggu rekam aja ya Oke Sekarang kita cobain ya Kalo ini masih pake suara kamera Masih kayak begini Sekarang gue coba pake Suara dari Blue Yeti Nano ini Ya sekarang gue lagi ngomong Pake suaranya Blue Yeti Nano Pake mic yang Blue Yeti Nano Dengan mode Cardioid Cardioid Ada Gak tau lah Jadi disini tuh ada dua jenis Ada Cardioid Sama ada Omni Direksional Ya Jadi fungsinya tuh kalo yang Kalo yang Cardioid tuh bisa buat podcast Voice over Jadi dia kayak nangkep suaranya tuh dari depan doang Sedangkan kalo yang satunya lagi Omni Direksional Dia tuh kayak buat multiple Jadi kalo buat ada orang yang banyak Kayak sekeliling Jadi dia nangkepnya dari depan Depan, belakang, kiri, kanan Dia nangkep suaranya Nah Menurut kalian gimana suaranya? Jernih gak? Dan Bagus gak sih? Oh iya dan mungkin kalian akan denger suara noise dari AC Gue coba nyematiin dulu ya Karena Ini tuh Duya Tirano ini Meskipun jelas Clear Tapi dia tuh Karena saking sensitifnya mungkin ya Dia tuh nangkep suara Kalo ada motor lewat Atau mobil lewat Depan rumah Itu tuh nangkep Suara AC ini aja Pasti kalian kedengeran Kalo kalian pake earphone yang bagus Oke sekarang ini AC nya gue matiin Pasti suara Cekleknya itu Suara AC matinya itu Kalian juga bisa denger Dan sama kalo pake Blue Yeti Nano Gue kasih tips lagi ya Kalo kalian mungkin lagi Mencoba ke arah voice over Atau dubbing Kayak gitu juga yang gue Gue juga mesin newbie banget sih Baru cobain satu kali Dan itu pun kayak cuman main-main doang Jadi kalian tuh Gak boleh megang meja Kalau misalnya kalian taruh di meja Atau apa Itu kalian jangan sentuh meja Karena kalo kalian sentuh meja Nanti gerak dikit aja Itu suaranya berubah Ini kita coba pake mode cardio Cardiodid Ini gue mau coba pake mode satunya ya Oke ini gue udah coba pake mode satunya Ini yang di depan doang Ini kenapa muka gue kayak minyakan banget ya Gue akan coba ini miring ya Nah ini gue coba miringin Jadinya kalian nangkep gak suaranya Nah Liat nih ya Ini gue Oke Ini kan ke depannya Nah gue ngomong dari Dari samping nih Gue ngomong dari samping nih Tapi ini tipenya udah Tipe yang omni Apalah itu Yang jadi tuh dari setiap arah Dia bisa nangkep Jadi suaranya masih bagus Jadi kalian bisa nilai sendiri lah Ini gimana suaranya Cuman gak pake pop socket Sekarang gue pake pop socket Jadi gimana menurut kalian suaranya Pas gue akhirnya kasih hasil Rekaman suara gue yang Script pertamanya itu banyak banget Padahal Dapetnya yang gak terlalu banyak Cuman ya Ya buat pengalaman lah ya Buat iseng-iseng Dan itu gue seneng banget Karena mereka bilang Itu suaranya jernih banget Karena berkat si Blue Yeti Nano ini Ya gitu lah Ini gue matiin dulu ya Oke jadi gue gak nyesel Beli Blue Yeti Nano ini Apalagi second gue happy banget Kayak astaga ini kayaknya Emang lagi hoki banget gue ya Bisa nemu Padahal orang itu baru pos Kayak berapa-berapa hari Dan gue bisa langsung nemuin Karena emang berapa hari itu Gue bukain semua marketplace Gue pantau semuanya Satu-satu gue liatin Ada gak sih yang second Atau ada gak sih yang ready Karena kebanyakan PO Dan dengan harga yang wajar Karena di luar tuh Harganya normal Dan mungkin kalo coba kalian hitung-hitung deh Kalo kalian ready di luar Terus ditambah pajak Pajak biasa berapa sih 30% kan Kalo misalnya Harganya lebih murah Mendingan kalian bilang Langsung di luar sendiri Dibanding di di Tokopedia Karena di Tokopedia Harganya Pas gue kasih tau ya Kalo temen gue ini Gak wajar Gue gak tau sih Pajak tuh berapa banyak Karena kalo dibandingin sama di luar tuh Itu Yang harganya Gue gak Gue lupa Pokoknya pas gue Pas gue liat Gue kaget Harganya lumayan ya bedanya Yaudah deh Gitu aja Jadi kalo kalian mau beli-beli Itu Itu udah keputusan yang baik Dan Kalian tuh gak salah Karena suaranya tuh bagus Jernih Dan Ringkes Dan kalian gak perlu beli Apa-apa lagi Tambahan Alat Segala macem Udah cukup pake pop filter ini Kalo kalian gak mau pop filter Kalian bisa nilai juga di Tips-tips Youtube lainnya Karena Kalian tuh bisa Bikin kayak pop filter-pop filteran gitu Buat atasnya sini Itu pake Kaos kaki dan gue gak salah Emak Oke Kayak gitu aja Kalian yang menilai sendiri suaranya gimana Tadi kalian udah denger kan Suaranya Dari Si Belia Tinano ini gimana Kalo kalian mau ada yang ditanyakan Atau mungkin ini kurang lengkap Kalian bisa komen Nanti gue bisa update video ini di Episode selanjutnya Oke Sampai jumpa di episode selanjutnya Dan terimakasih udah nonton Semoga terbantu dan teribur Bye Ciao Sorry banget Ada yang ketinggalan Gue mau kasih tau kalian Jadi yang di Blue Yeti Nano ini Enaknya Di bawah sittingnya tuh ada colokan Buat Buat earphone Ya Dimana Di jadinya Kalian Kalo misalnya Sambil ngerekam Kalian juga bisa dengerin suara kalian sendiri Tapi tinggal dicolok Selain itu Kalo kalian mau Muter ulang suara kalian Yang abis kalian rekam Kalian tuh bisa Colokin Earphone Earphone biasa pun Di bawah sini Dan situ Kalian Pencet Ini salah satu juga Kemudahan Dari si Blue Yeti Nano Jadi ini kan hijau 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 artinya ngerekam Nah ini warnanya merah Dan di saat warna merah ini Kalian bisa ngedengerin Suara kalian sendiri Kalian jadi kayak Nge-review ulang Hasil Suara rekaman kalian Jadi Gampang Gampang banget digunakan Gampang banget dipake Oke Udah gitu aja sih Tambahannya Cuman lupa itu aja Oke Bye-bye